hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komputer nampilkan Oke seperti biasanya di channel limo komputer nampilkan akan berbagi informasi dan tutorial seputar CPNS dan P3K dimana pada bidang akan membahas terkait dengan jadwal ya jadwal yang kosong pada kartu peserta ujian baik itu CPNS dan P3K nah jadi Bapak Ibu yang sudah bisa mencetak ya kartu peserta ujian namun pada kartu peserta ujian ya itu tidak ada jadwal ya kapan kita akan ujiannya nah jadi memang ya Bapak Ibu tidak ditampilkan jadwal detailnya ya kapat kita ujiannya namun ya Bapak Ibu itu bisa mengecek di website instansi masing-masing ya Nah seperti yang tertera ya di kartu peserta ujian ya pada bagian paling bawah ya di sini juga ada informasi ya contoh ini ya kartu ini ya yang saya buka ini ya di sini pada poin tiga peserta wajib memantau tanggal ujian sesi dan peserta ujian pada pengumuman atau situs resmi instansi yang dilamar ya jadi Bapak Ibu silahkan memantau ya di website instansi jika belum ada di website instansi silahkan ditunggu ya dan itu sudah pasti ya nanti instansi akan mengumumkan ya dan jangan lupa juga dipantau ya sosmed dari instansi yang Bapak Ibu lamar ya Nah ini juga sudah di informasikan ya dari BKN juga ya mulai dari Twitter di sini jadi Twitter juga ya di sini ya sini ada ini ya BKN ya membalas dari pertanyaannya ini teman-teman yang bertanya di sini tanggal ujian dan jawab prosesi setiap pelamar akan diumumkan jadwal masing-masing instansi ya kemudian ada juga ya di sini ya pengumuman detail tanggal dan jadwal sesi setiap pelamar disampaikan oleh instansi masing-masing selanjutnya di Instagram juga ada ya Bapak Ibu di sini ya Nah ini BKN ya menginformasikan ya lokasi ujian akan muncul di kartu ujian dan ya di sini ya tidak harus ya karena ini kemarin ya kemudian di sini sementara ya kita lihat yang di sini ya sementara untuk pengumuman jadwal dan sesi ujian setiap pelamar akan diumumkan oleh masing-masing instansi ya kemudian di sini Bapak Ibu juga diminta ya agar mengecek website atau halaman web atau media sosial instansi karena pengumumannya itu tidak serentak di sini ya jadi Bapak Ibu harus ya proaktif untuk melakukan pemantauannya di instansi masing-masing ya Nah ini ya sebagai contoh di sini ya seperti ini ya di Kemenkumham ini sudah mengumumkan ya contohnya ini jadwal seleksi SKD CPNS dan ini P3K juga ya di Kemenkumham jadwal seleksi kompetensi P3K nah ini sudah mengumumkan juga ya di sini ada pengumumannya ini contoh Kemenkumham ya ini sudah mengumumkan juga ya ini sejak tanggal kemarin yang CPNS ini sudah diumumkan dulu ya Nah ini yang P3K ini baru ya tanggal 6 ya kemarin ini ya sudah diumumkan juga ya jadi Bapak Ibu yang jadwalnya kosong ya itu memang kosong di kartu ujian jadi Bapak Ibu melihat detail lengkapnya itu di website instansi masing-masing ya ini contoh yang P3K ya kita buka di sini oke kita buka di sini coba ya ini ini lampiran Bapak Ibu di sini sudah lengkap ya misalnya wilayah Jambi ya ini kita buka ya kita download nah nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu nah ini ya jadwal seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil ya kemudian nanti ada alamatnya ya tempat Bapak Ibu ya ini ada alamat lengkapnya ya di kartu juga ada alamatnya dan ini ada nomor peserta namapa peserta tanggal sesi waktu ya nomor urut nah ya jadi nanti silahkan dicek ya Bapak Ibu itu tanggal berapa ujiannya sesi berapa dan jam berapa Bapak Ibu harus datang ya karena di sini contoh ya sesi 1 ini jam 10.30 dimulai ya oke ya sekian informasi yang bisa berikan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati